Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi yang baru dilantik, langsung membuat gerakan dan heboh publik dengan melontarkan wancana pemberlakuan full day school. Kebijakan ini akan menambah waktu belajar sekolah hingga pukul 5 sore, namun kompensasinya sesuai dapat libur pada hari Sabtu dan Minggu. Protes kebijakan ini juga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pendidikan setempat menilai daerah mereka belum layak untuk menerapkan wancana tersebut. Salah satu alasan belum layaknya wancana Pak Menteri Pendidikan diterapkan di Tanjung Jabung Timur karena sarana-prasarana dan SDM pengajar yang belum mampu. Seperti ruang belajar dan ketersediaan tenaga pengajar yang saat ini jauh dari kata cukup. Belum lagi banyak sekolah yang belum dialiri listrik. Sekretaris Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur, Mamiyati, meminta Menteri Pendidikan untuk mengkaji ulang wancana tersebut. Dirinya mengingatkan agar Menteri Pendidikan tidak coba-coba dalam pelaksanaan pendidikan. Agus Rasau, Jambi TV